Kita ke informasi lain, Pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir hari ini bertemu dengan Jaksa Agung Burhanudin membahas perkembangan penanganan kasus korupsi yang menyeret sejumlah perusahaan BUMN. Jaksa Agung mengatakan pertemuan ini rutin dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Menurutnya ada sejumlah kasus korupsi yang menyeret sejumlah perusahaan BUMN yang saat ini masih ditangani Jaksaan Agung, diantaranya kasus Garuda, Waskita, dan Jiwasraya. Jaksa Agung juga menyinggung adanya dugaan kasus korupsi baru yang diterima dari pihak Kementerian BUMN. Namun baik Jaksa Agung maupun Menteri BUMN belum bersedia memberikan penjelasan detail karena masih perlu didalani. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada Jaksa Agung yang telah mengawal penanganan kasus di sejumlah BUMN. Sementara itu, terkait kasus Jiwasraya dan Asabri, aset-aset yang sudah diserahkan berupa surat-surat dan hasil dari sitaan senilai Rp3,1 triliun. Iya, masih ada Rp1,4 triliun yang masih dalam proses penyelesaian. Yang pertama adalah ada satu kiss, satu kasus yang rencananya nanti akan diserahkan pada kami. Dan kasus ini memang cukup menarik. Tetapi kami belum bisa menyebutkan dulu kasusnya karena akan kami perdalam dulu. Sehingga nanti kalau kami sampaikan kepada teman-teman itu udah peak gitu. Kemudian yang kedua, yang ketiga sebenarnya setelah satu-satulahin. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk menyelesaikan kasus-kasus dan mereka mendukung bersih-bersih BUMN. Berdasarkan temuan, tentu yang harus didetailkan dan ditindaklanjuti. Memang hari ini ada kesepakatan dari Pak Jaksa Agung tidak mau bicara kasusnya dulu. Karena harus ada pendalaman dulu, baru kita bicara. Mungkin kasih waktu satu-dua minggu nanti Pak Jampitsus dan Pak Tiko bisa menyampaikan. Kalau sudah dapat laporan tertulis dan detail-detailnya.